Masih dari Kabupaten Banyuwangi Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banyuwangi saat ini telah melakukan verifikasi faktual keanggotaan parpol di Banyuwangi. Hingga saat ini proses tahapan tersebut hampir mencapai 100%. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi saat ini sudah hampir mencapai 100%. Proses verifikasi keanggotaan partai politik tersebut sebanyak 9 partai politik dengan jumlah anggota yang disampling untuk diverifikasi faktual sebanyak 2.600 orang. Masing-masing parpol anggotanya yang diverifikasi faktual kisaran 300 orang. Proses verifikasi dilakukan sejak tanggal 19 Oktober hingga 4 November 2022. Verifikasi ini dilakukan hanya untuk partai politik baru yang belum memiliki kursi di gedung DPR. Sementara itu, untuk sejumlah partai politik yang lama dan sudah memiliki perwakilan di gedung Dewan, maka tak perlu mengikuti tahapan tersebut. Divisi Teknis KPU Banyuwangi Ari Mustofo mengatakan, meskipun ada sebagian anggota partai politik yang tak bisa ditemui saat verifikasi faktual, namun menurutnya rata-rata keanggotaan partai politik yang diverifikasi sudah hampir mencapai 100%. Sehingga dengan ini pihaknya optimis, tahapan tersebut dapat dituntaskan pada tanggal 4 November 2022. Proses ya, kita masih belum menuntaskan karena partai politik itu masih punya kesempatan sampai dengan tanggal 4 November. Jadi partai politik masih bisa mengkondisikan anggotanya, mengkoordinasikan anggotanya untuk dilakukan verifikasi bagi anggota yang masuk ke sampel. Kendala yang klise dan sering kami ucapkan itu adalah kendala alam yang jelas. Kendala alam, cuaca yang tidak menentu, kemudian lokasi verifikasi. Jadi lokasi itu saat kami sampai itu belum tentu ada orangnya. Dari Penyuwangi Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan.